Berikut ini kami tayangkan detik-detik pemakaman jenajah di dekat lokasi wisata terkenal di Sibyebea di Kecamatan Harianboho Kabupaten Samosir. Pemakaman jenajah ini merupakan warga dari Harianboho, Amang Margapasaribu dan jenajah Almarhumah Situa Tertiani Sibarani yang sebelumnya telah merantau, melayani di Gereja HKBP Resot Pancur Batu Medan dan baru diberangkatkan pagi tadi dan jenajah bersama dengan rombongan keluarga tiba jam 6 pagi hari Jumat tanggal 30 Juni 2023. Inilah keluarga yang sedang berduka dan lokasi pemakaman di dekat Sibyebea Alam pemandangan dan cuaca yang sejuk seakan tengah menghibur para keluarga yang sedang berduka ini dimana Almarhumah Inang Situa Tertiani Sibarani tutup usia 65 tahun dan meninggal di rumah sakit Padang Malik Medan tanggal 27 Juni yang lalu dan baru dibawa tadi pagi untuk dimakamkan di Harianboho Inilah momen detik-detik pemakaman jenajah yang dilayani oleh Pendeta John Henry Pasaribu, STH, Sekretaris Distrik HKBP, Distrik 7 Samosir Eti jenajah tengah dimasukkan ke tempat peristiratan sementara dan akan dimulai dengan ibadah pembuka yang dipimpin oleh Pendeta John Henry Pasaribu, STH Keluarga juga tengah mempersiapkan bunga sebagai pemberian terakhir kepada Almarhumah sebelum dimulainya ibadah pemakaman Terima kasih telah menonton 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 Kemudian keluarga juga menunjukkan tanda perpisahannya kepada almarhumah si tua Boru Sibarani Yang didalui dengan memberian tanah oleh Amang Pasaribu berserta dengan anak-anak almarhumah dan Ella berserta dengan keluarga Mari kita doakan keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah keluarga Pasaribu kiranya lekas terhibur dan semakin tabah dalam menghadapi setiap pergumulan yang tengah dihadapi Dan kepada setiap kita semua baik dari keluarga dan pemirsa kiranya boleh semakin berpengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan kita Sebab barang siapa yang beriman kepada Kristus Yesus Tuhan kita akan beroleh kehidupan yang kekal Dan inilah suasana duka pemakaman jenajah almarhumah Minang Sintua Boru Sibarani di tempat lokasi terkenal di wisata Sibiebea di Kecamatan Harian Boho Kabupaten Samosir Kiranya kita semua juga boleh semakin bersyukur Belajar menghitung berkat yang telah Tuhan beri Agar kita boleh semakin saling mengasihi satu sama lain dan bersyukur akan kebaikan yang telah Tuhan berikan Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari dekat lokasi wisata Sibiebea Kecamatan Harian Boho Kabupaten Samosir Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Tetap bersama dengan kami di dalam channel ini untuk informasi pelayanan gerejawi Pelayanan gereja AKBP khususnya di Kabupaten Samosir dan di wilayah lainnya Tuhan memberkati Horas, Horas, Horas Terima kasih telah menonton!